assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya teman-teman sudah ada HP Xiaomi dengan custom ROM Android 10 Android 10 ini merupakan Android yang baru ya teman-teman di sistem operasi di kebanyakan HP sekarang ini jadi walaupun HP ini yang banyak orang bilang tentang tapi dengan custom ROM yang saya sebutkan ini yang ada di depan saya kamu bisa merasakan Android 10 walaupun di custom ROM ini masih beta tapi tidak jelek-jelek amat simak video ini selengkapnya agar teman-teman tahu apa saja kekurangannya terus apa juga yang bagus di custom ROM ini tapi sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini ya teman-teman agar kita sama-sama bisa membangun channel ini menjadi lebih baik cek it out teman-teman untuk pertama kalinya Pixie OS mengeluarkan Android 10 pada roomnya dan sudah saya pasang di Xiaomi Redmi 4X yang yang ada di depan saya teman-teman bisa lihat bagaimana tampilannya tampilannya memang sedih keren cukup smooth bila dirasakan dari awal kemudian untuk ikonnya teman-teman tidak ada yang beda atau tidak jauh beda dengan Android 9 teman-teman bisa lihat tampilan berbagai ikonnya hampir sama dengan Android 9 kemudian akan kita lihat lagi fungsionalnya dari status bar nya teman-teman di sini kita coba nyalakan WiFi WiFi bekerja kemudian Bluetooth juga bekerja jangan ganggu lampu LED bekerja pengen baterai jika dinyalakan maka otomatis akan berganti tema menjadi dark mode teman-teman kemudian akan kita coba lanjut untuk hotspot nya hotspot nya juga bisa digunakan ini ada penghemat datanya juga jangan khawatir pasti juga bisa digunakan ini jika kalian ingin mengatur prevensi hotspot nya teman-teman oke dari boot awal memang tidak kelihatan untuk pemilihan bahasanya bahasa Indonesia tapi jika teman-teman ingin merubahnya menjadi tampilan bahasa Indonesia kalian bisa masuk setting kemudian cari bahasa Indonesia kemudian teman-teman geser naikkan ke atas oke kemudian kita coba lihat fitur yang biasa digunakan yaitu yang penting terutama kamera ya teman-teman di sini ada kamera stok bawaannya AUSB gak ada beda ya di Android 10 ini memang mirip dengan pixel 2 teman-teman mirip kamera dengan pixel 2 tampilannya cukup bisa digunakan kemudian juga jika kalian pengen menginstall Google kamera pixel 3 juga bisa pada room ini ini contohnya digunakan foto juga bisa mode malam pun juga bisa oke lanjut di sini memang untuk fitur lain-lain ataupun kostumisasi ya misalnya teman-teman di sini sangat jarang atau tidak ada memang untuk kostumisasi semacam room lain yang memiliki banyak kostumisasi dekorasi untuk tampilan dan lain sebagainya karena di sini memang tidak ada untuk fitur itu jadi inilah teman-teman enggak ada apa kostumisasi memang seperti stok ya teman-teman kemudian untuk keamanannya sendiri yaitu fingerprint maupun pola bisa normal digunakan ini akan saya coba untuk memasukkan fingerprint kedua ini saya masukkan jari kanan dulu kemudian saya coba juga jari kiri normal keamanannya berfungsi dengan baik pada room ini oke akan saya tunjukkan dulu detail room-nya detail room-nya ini anda sudah menggunakan Android 10 walaupun ini masih beta ya teman-teman memang masih banyak kekurangannya teman-teman bisa lihat ini adalah Android 10 kemudian ini nomornya dari Android versi 10 ini bisa digeser-geser sesuai keinginan teman-teman kemudian bagaimana performanya teman-teman ini saya coba main game berat semisal PUBG untuk grafik teman-teman bisa lihat cuma mendapatkan grafik yang seimbang saja teman-teman tanpa bantuan GFX dan lain-lain walaupun ROM ini bisa dikatakan Android 10 tapi bisa lihat sendiri cuma mendapatkan grafik segitu kemudian saat kita tes memang ya begini teman-teman untuk youtuber pinggiran saat ditekan mulai belum masuk ke lobby ya teman-teman lama untuk masuk ke lobby nanti bisa-bisa terlambat di lobby ini karena jaringan jaringan disini lambat ya begitulah saya ulangi lagi tadi memang ya youtuber pinggiran itu seperti itu teman-teman untuk perjuangan untuk mengupload sebuah video pun oke ini belum masuk lobby teman-teman bisa lihat jaringan putus-putus juga teman-teman akan saya skip saja videonya sampai dia masuk ke pertempuran oke teman-teman ini adalah tanding cepat ini sepertinya sudah mendarat teman-teman bisa lihat bagaimana gameplay dari custom ROM ini walaupun jaringannya kurang bagus oke kita coba dululah kill teman-teman setelah kill baru kita nanti akan lari lumayan dapat kill 2 dapat kill 2 gratis sepertinya ada musuh akan kita ajak duit teman-teman ya dan dia punya shotgun nah ternyata kalah senjata teman-teman itulah walaupun begitu ya tidak jelek-jelek amat untuk main PUBG tetap kalian bisa mainkan di custom ROM ini kemudian sudah saya tes juga untuk skor antutu mendapatkan nilai yang lumayan yaitu sekitar 62.040 teman-teman ini memang ada ROM yang lebih besar daripada ini walaupun dia Android 9 tapi untuk ukuran ini terbilang normal ya teman-teman terbilang wajar ya lebih sedikit lah dari bawaan MIUI jika HP ini teman-teman kemudian saya tes juga untuk sensornya sensor menggunakan sensor box teman-teman disini sensor suhu yang tidak bekerja kemudian untuk gyroskopnya gyroskopnya bekerja teman-teman bisa lihat untuk gyroskop sensor gyroskop bekerja dengan normal oke kini saatnya tiba pembahasan masalah book atau lebih ya lebih bagusnya kekurangan saja teman-teman untuk kekurangan custom ROM ini yaitu yang pertama ya teman-teman tidak bisa menampilkan jaringannya disini kadang itu banyak yang membutuhkan untuk menampilkan statistik kekuatan jaringan itu di status bar itu sangat perlu ya teman-teman kemudian untuk lainnya seperti ini ya teman-teman yang kedua yaitu browser nya yaitu browser Google Chrome itu kadang itu force close teman-teman seperti yang teman-teman lihat tadi sering force close itu mungkin dikarenakan karena menggunakan bit gapp bukan open gapp ya teman-teman jadi untuk menyesal ini membutuhkan bit gapp rom ini menggunakan bit gapp yang masih beta juga jadi untuk yang ketiga yaitu minimnya kostumisasi yang ada di rom Android 10 ini yaitu fixi OS ini yaitu sangat minim kostumisasi ataupun bahkan hampir tidak ada kostumisasi untuk buku lain-lain yang mungkin teman-teman bisa menemukan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita bahas sama-sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini ya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mencari rekomendasi untuk menginstall sebuah sistem operasi yang baru yaitu Android 10 yang ya tetap tentunya rum ini cukup bagus yang bisa kalian gunakan sehari-hari hanya tiga saja tadi kekurangannya tetap rum ini ya bisa digunakan sehari-hari hanya seperti tiga yang saya sebutkan tadi oke itu saja semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati